Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Saham. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara open posisi buy dan posisi sell pada aplikasi MetaTrader. Di sini saya menggunakan aplikasi MetaTrader 5. Anda bisa tambahkan di sini per mata uang yang akan Anda trade-kan. Akun yang digunakan saat membuat tutorial ini adalah akun XM dengan tipe akun standar. Susunan folder pair dapat berbeda pada setiap tipe akun maupun broker. Ini tiga teratas adalah forex, ada yang major, ada yang minor, dan ada yang eksotik. Anda bisa juga menambahkan pair lain. CFD di sini seperti indeks, metal, ada gold dan silver. Komodities, energi, stok di Amerika, dan stok di beberapa negara lain yang dapat Anda perdagangkan juga. Saya pilih yang major karena spread-nya biasanya lebih kecil. Misalnya saya mau menambahkan pair USD JPY. Tinggal kita tap saja. Lalu saya akan menambahkan juga euro JPY. Oke kita back saja bila kita telah selesai menambahkan pair. Di sini bisa teman-teman lihat tulisan spread, ada yang 18, ada yang 15. Spread 18 artinya 1,8 pips. 15 berarti 1,5 pips. Kita tap pada pair yang ingin kita perdagangkan, misalnya euro USD. Kita klik chart. Ini adalah chart H1. Jadi setiap satu candlestick merupakan pergerakan harga dalam merentang waktu 1 jam. Nah garis merah di sini merupakan harga AS, dan garis biru merupakan harga BIT. Kita coba perkecil time frame-nya. Kita tap pada area chart, lalu kita pilih time frame M1 atau 1 menit. Nah di sini lebih terlihat jelas antara garis merah dengan garis birunya. Oke sekarang kita coba open posisi. Kita tap pada menu kanan atas. Di atas ini ada beberapa pilihan untuk open posisi. Ada market execution atau open posisi instant dengan harga saat ini. Ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, dan sell stop limit. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Karena kita akan mencoba melakukan open posisi instant, kita pilih yang market execution. Kemudian kita masukkan jumlah lot. Di sini saya coba dengan lot terkecil yaitu 0,01 lot. Teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi dengan tab di sini. Atau bisa juga diketik manual. Di sini saya coba dengan lot yang paling kecil yaitu 0,01 lot. Ini hanya contoh saja ya. Oke kemudian di sebelah kiri ada harga ketika open posisi sell. Dan harga yang kanan adalah harga ketika kita open posisi buy. Apabila teman-teman ingin open posisi sell, kita tap pada tombol sell. Di sini karena saya ingin open posisi buy sekarang, maka saya tap pada tombol buy. Open posisi buy telah berhasil. Untuk pair euro USD sudah open posisi ya. Dengan 0,01 lot. Dan kita buka pada harga 1,13014. Untuk melihat kembali chart euro USD, bisa kita lakukan dengan tahan tab di sini. Kemudian pilih chart. Atau kita swipe di sini ke kiri. Kemudian tap pada icon chart. Di sini terlihat garis biru yang menunjukkan posisi buy yang barusan kita lakukan. Untuk close position, bisa kita lakukan dengan tahan tab di sini. Dan pilih close position. Atau dengan swipe ke kiri. Dan tap icon kertas yang ada tanda centangnya. Oke, di bawah ada tombol close with profit atau close with loss. Tergantung pada posisi kita sekarang. Oke, jadi itu tadi cara melakukan open posisi buy dan sell. Sekian video kali ini. Tunggu video-video kami selanjutnya. Jadi tolong teman-teman karena ini gratis. Support terus dengan like, subscribe, dan share video dan channel ini ke teman-teman lainnya. Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video edukasi baru dan gratis ya teman-teman. Gratis tanpa bayar apapun. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.